Satu waktu saya ada di Jakarta dan bekerja, pulang pekerja saya naik ke bis pada waktu tahun 82-1982 Saya duduk di bis itu lalu duduklah seorang laki-laki di atas bis itu Nah lalu laki-laki ini bawa dua tentengan ikatan yang saya pikir dulu itu adalah agenda Kalau agenda saya kepingin minta satu Lalu saya bertanya kepada beliau, apakah bapak bawa agenda? Dia jawab saya, ini bukan agenda deh, ini kitab suci orang Kristen katanya Lalu saya bertanya lagi, apakah bapak orang Kristen? Oh saya bukan orang Kristen deh kata dia Kalau bapak bukan orang Kristen lalu bapak siapa? Gak boleh loh bukan orang Kristen bawa-bawa alkitabnya orang Kristen, haram saya bilang gitu Sahabat ofisial pantas saja ustad yang satu ini atau orang yang mengaku-ngaku ustad ini akhirnya masuk Kristen Dan menjadi seorang murtadin Masa dia punya pemahaman bahwasannya membawa kitab Kristen atau Bible maka hukumnya haram Ternyata ilmu agama dari si ustad atau orang yang mengaku ustad ini laksana kerupuk yang hancur ketika digenggang Begitu rapuh ya sahabat ofisial pantas saja Akhirnya dia pun tergoda dan masuk ke dalam Kristen alias murtad Mari kita saksikan bagaimana si ustad kempes ini beraksi ya sahabat ofisial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian melalui channel ini Yang pastinya dengan ilmu agama yang berbeda-beda Agar mengerti dimana letak kebenaran yang Allah rahasiakan Di balik setiap keyakinan beragama yang berbeda-beda Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari video-video di channel ini ya sahabat ofisial Dan dari semua peristiwa yang terjadi di dunia Islam dan dunia Kristologi ini Lalu saya bertanya lagi, apakah Bapak orang Kristen? Oh saya bukan orang Kristen deh kata dia Kalau Bapak bukan orang Kristen lalu Bapak siapa? Nggak boleh loh bukan orang Kristen bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen Haram saya bilang begitu Oh saya ini bukan orang Kristen tapi saya ini adalah pendetanya orang Kristen Ternyata totok sekali ya, menggelikan sekali Jadi antara yang bertanya dengan yang ditanya itu sama-sama kacau Yang bertanya sama-sama bodoh tentang ajaran Islam Dan yang ditanya juga pembohong Orang ini mengaku bukan orang Kristen tetapi mengaku sebagai pendetanya umat Kristen Pas banget ya Jadi keduanya ini memang cocok sebagai sesama sektengibul Apa perbedaan pendeta dengan orang Kristen? Saya tanya di dalam bis itu Lalu dia menjawab saya Perbedaannya orang Kristen itu adalah pendeta dengan orang Kristen adalah Pendeta itu sudah 90% melakukan firman Tuhan Sementara orang Kristen baru 25% melakukan firman Tuhan Kata beliau Jadi akhirnya dari pembicaraan itu Lalu dia bertanya kepada saya Adek agamanya apa? Saya bilang saya muslim Lalu dia copot dari ikatan itu Lalu dia memberikan kepada saya satu Bible Alkitab dia berikan kepada saya Lalu dia turun Kami berpisah Sejak dari peristiwa itu saya tidak lagi ketemu dengan beliau Saya tidak tahu namanya siapa Dari gereja mana Organisasi apa Saya tidak tahu Sungguh menggelikan sekali ya sahabat ofisial Jangan-jangan hantungi ibul yang ditemui oleh bapak yang satu ini Kalau pendeta sudah 90% melakukan firman Tuhan katanya Tetapi tahu jemaat Kristen hanya 25% saja Nah gimana ini para jemaat? Setuju gak? Akhirnya saya bawa Alkitab itu pulang ke rumah Nah lalu beberapa dua minggu sesudah saya Alkitab itu ada di rumah Saya ingin mempelajari ini Alkitab Apa isinya kitabnya orang Kristen Sesudah sholat isya saya Direkt ada Al-Quran saya Ada hadis nabi beberapa hadis Lalu ada Alkitab yang Belum pernah saya baca Akhirnya setelah itu saya berdoa Saya membuka ini Bible dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Saya membuka ini Bible dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Saya buka ini Bible dan saya kaget Saya kaget Saya menemukan satu kalimat yang paling depan Itu ada kalimat kejadian Besar sekali saudara kejadian Pada waktu saya membaca kata kejadian itu Betapa kagetnya saya Lalu saya berpikir Berkata dalam hati saya Ini ada kejadian apa ini? Akhirnya karena saya baca itu Satu malam satu pasal itu Saya benar-benar Pada waktu saya baca kitab kejadian itu Saya benar-benar menemukan sebuah pengetahuan yang baru Kenapa saya menemukan sebuah pengetahuan yang baru? Karena agama saya Islam Tidak menceritakan bahwa Tuhan hari pertama Tuhan menciptakan apa? Hari kedua apa? Hari ketiga apa? Hari keempat apa? Hari yang kelima apa? Itu enggak ada Tuhan menciptakan manusia hari yang ke enam Dan enam masa Tuhan menciptakan alam semesta Demikian kata Al-Quran Tapi begitu saya baca Bible Saya mendapatkan pengetahuan yang baru Jadi saya tahu dari Babel Bahwa Tuhan menciptakan hari pertama ini Hari kedua ini Hari ketiga ini Hari keempat ini Hari yang kelima ini Berpikirlah saya Rupa-rupanya Kitab ini bagus Kenapa bagus? Karena memberi pengetahuan Karena memberi pengetahuan Akhirnya saya baca setiap malam Lupa ama ngaji saking enaknya ini Baca Alkitab Saya tidak pernah ngantuk Kalau baca Bible Heran orang Kristen Banyak ngantuk Kalau baca Alkitab Yang merasa diri Jangan tersinggung Jangan marah Tapi harus bertobat Saya baca-baca-baca Terus ketemu dengan Hambanya Nabi Nuh Empat puluh hari Empat puluh malam Datangnya hujan badai Dan banjir manusia Dan binatang mati Sama kisahnya Lalu saya ketemu dengan Kisah Nabi Ibrahim Atau di dalam Bible ini Abraham Dan Abraham mempersembahkan Dalam Bible ini Abraham mempersembahkan Anaknya Isaac Sementara di dalam Al-Quran Tidak dijelaskan Bahwa Tuhan Abraham Atau Nabi Ibrahim Mempersembahkan anaknya Tetapi disebut Anaknya yang tunggal Saat itulah Saya berpikir Kok berbeda ini Yang dikorbankan Satu tidak dijelaskan Yang Bible dijelaskan Anakmu yang tunggal Yang bernama Isaac Nah Begitulah Kalau Ustadz bodoh Karena Dia tidak mungkin Memahami Al-Quran Tidak mungkin Bisa paham Al-Quran Apalagi Bible Seperti itu ya Sahabat official Karena Yang disebut Atau namanya Anak tunggal itu Pastinya Anak satu-satunya Atau anak sematawayang Ya Sahabat official Bahkan Semua pasti tahu Tentang hal itu Bahwa Ismail adalah Satu-satunya Anak Abraham Selama Hampir 13 tahun ya Dan Di dalam Al-Quran Maupun di dalam Bible Pun mencatat demikian Tapi saya berpikir Dua agama ini Salah Ada Kalau salah Yang dikorbankannya Berarti ada satu yang benar Mana yang benar Itu saya cari Lalu saya berdoa kepada Tuhan Tuhan berikan kepada hikmat Mana yang benar Di antara dua kitab suci ini Dan mana yang benar Di antara dua agama ini Karena ini adalah dasar Kalau dasar Pondasi rumah yang kita bangun Dasarnya salah Keatasnya Pasti salah Kalau dasar iman itu salah Keatasnya juga Pasti salah Saya tidak pernah Membaca Bible ini Secara acak Saya baca Secara berseri Baca Tahun pertama Saya baca Tahun kedua Saya baca Tahun ketiga Saya baca Tahun keempat Selesai Perjanjian lama Nah lalu tahun berikutnya Saya baca Perjanjian baru Di dalam kitab Matius Saya baca Matius Dan saya menemukan Sebuah kalimat Yang sangat luar biasa Di dalam perkataan Yesus Christus Di dalam Injil ini Dia berkata Kalau kamu ditampak Pipi yang kanan Kasih juga yang kiri Berdoalah untuk musuhmu Berkatilah untuk Orang-orang yang Menganiaya kamu Ini adalah Ajaran yang Paling mulia Tidak ada ajaran Terlebih-lebih Agama seyang lama Tidak ada Mengajarkan perkara Yang seperti itu Nah Ini kesempatan Bagi muslim Untuk menyimpang Videonya ya Sahabat ofisial Dan silahkan Kalian diam-diam Menguji mental Ustaz Kempes ini Barangkali Suatu saat Kalian Bertemu dengan Ustaz Kempes Di jalan Silahkan Tampar saja Pipinya yang kiri Apakah dia akan Memberikan pipi kanannya Sebagaimana Yang dia puja-puja Ayat di dalam Bibelnya Bahwasannya Barang siapa Ditampar pipi kiri Maka berikanlah Pipi kanan Kasihilah musuhmu Yang sudah Menamparmu Tidak ada Agama yang Semulia ini Kata Ustaz Kempes Jadi jangan lupa ya Sahabat ofisial Silahkan dipraktekkan Jika kalian Mungkin bertemu Dengan si Ustaz Atau pendeta Kempes ini Tapi begitu saya baca Bible Saya menemukan Ajaran Tapi begitu saya baca Bible Saya menemukan Ajaran Yang sangat Sangat Mulia Tidak ada Seperti itu Itu semua Ada di dalam Bible Dan itu perkataan Yesus Kristus Saya terus Membacanya Saya membaca Satu kalimat Yang sangat Sangat Luar biasa Kalimat itu Berbunyai demikian Perkataan Yesus Kristus Kepadaku telah diberikan Segala kuasa Di langit Dan di bumi Jadi Yesus Kristus Berkuasa Di langit Dan di bumi Saya kembali Buka Saya punya Kitab Al-Quran Dan saya Membuka Di dalam Surat 3 Ali Imran Ayat Yang ke-45 Allah Subhanahu Berfirman Kepada Hambanya Nabi Muhammad Di dalam Ali Imran 3 Ayat Yang ke-45 Demikian Apa artinya Sesungguhnya Sesungguhnya Anak Mariam Atau Yesus Kristus Putera Mariam Dialah Yang terbesar Di dunia Dan di akhirat Saya Menggabungkan Atalah Surat Ali Imran 3 45 Dengan Matius Pasal Yang ke-28 Ayat Yang ke-18 Metzing Cocok Satu nama Yang disebut Dua kitab ini Nama Yesus Kristus Yang berkuasa Di langit Dan di bumi Nama Isa Al-Masih Yang berkuasa Di dunia Dan di akhirat Al-Quran Menceritakan Bahwa Bukan Nabi Adam Yang terbesar Di dunia Dan akhirat Bukan Nabi Ibrahim Bukan Nabi Daud Bukan Nabi Sulaiman Bukan Nabi Musa Bukan Nabi Zakaria Bukan Nabi Nuh Bukan Nabi Ayu Bukan Nabi-Nabi yang lain Tetapi Al-Quran Menceritakan Bahwa Yang terbesar Di dunia Dan di akhirat Adalah Isa Putra Mariam Nah Sahabat official Benar sekali Nabi Isa Memang yang terbesar Di dunia Dan di akhirat Sementara Murta di kempes ini Yang terbesar Kebodohan Dan kebohongannya Katanya Yesus Diberi kuasa Di bumi Dan di langit Menurut dia Tetapi Mengapa Dia justru Tidak berdaya Dan tidak bisa Apa-apa Ketika digebukin Dan digerbuk Oleh tentara Romawi Apa yang dikatakan Tidak sesuai Dengan fakta Yang tidak sesuai Dengan keadaan Yang terjadi Pada saat itu Kami yakin Kami yakin bahwa Ayat-ayat Seperti ini Tidak pernah Dikatakan oleh Yesus Jadi Kita sebagai Umat Islam Jangan sampai Terbodohi Dengan Orang-orang Seperti ini Yang kelak Menjerumuskan Kedalam Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum kami Akhir video ini Jangan lupa Kalau Ketemu Murta Din ini Langsung Tabok saja Pipi kirinya Ya Sahabat official Sesuai dengan ucapannya Bahwa dia akan Mengasihimu Atau Dia akan Mengasihimu Suhmu Sebagaimana Yang dia yakini Dari ayat-ayat Bible-nya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihimu 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.